Kisah Muslim, Kisah Penggugah Jiwa Penghuni Sufah Kaum muslim ini yang telah menempuh perjalanan hijrah dari Mekah menuju Madinah mesti menghadap beberapa permasalahan sosial. Kedatangan mereka yang tanpa perbekalan memadai ke suatu daerah agraris yang sangat berbeda dengan daerah asal yang gersang menjadi faktor pemicu. Intinya, mereka membutuhkan bantuan dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dan pemukiman. Persaudaraan atau Al-Mu'akhah yang dijalin oleh Rasulullah SAW antara kaum Muhajirin dan Ansar sudah merupakan salah satu solusi untuk meminimalisir problematika di atas. Kaum Ansar sudah mencurahkan segala kemampuan dalam rangka membantu kaum Muhajirin. Namun sebagian kaum Muhajirin ini masih membutuhkan tempat tinggal, ditambah lagi intensitas gelombang hijrah yang tak kunjung berhenti, terutama sampai menjelang Perang Khandak. Tak diragukan, bila kondisi ini mendorong Nabi SAW mulai memikirkan tempat berteduh bagi orang-orang fakir yang sudah menetap di Madinah. Asal bangunan sufah, momen yang tepat pun datang, manakala perintah pengalihan arah Qiblat datang dari arah Masjidil Aqsa ke arah Ka'bah. Yakni, kaum Muslimin menghadap arah Masjidil Aqsa dalam solat selama 16 bulan pasca hijrah Rasulullah ke Madinah. Akibatnya, tembok yang sebelumnya berada di depan, kini menjadi di belakang masjid. Rasulullah SAW memerintahkan agar tempat itu diberi atap, akan tetapi bagian sisi-sisi pinggirnya masih dibiarkan terbuka tanpa tembok penutup. Itulah tempat yang kemudian dikenal dengan sufah yang akan menjadi tempat tinggal bagi kaum Muhajirin yang papa. Secara pasti, tidak diketahui berapa luas sufah, tapi yang jelas, tempat itu bisa menampung banyak orang. Sampai-sampai Nabi SAW pernah menjadikan tempat itu sebagai tempat walimah, yakni acara makan-makan yang dihadiri oleh 300 orang. Meski sebagian yang hadir, terpaksa duduk di kamar sebagian istri-istri Nabi SAW yang berdempetan dengan masjid, hadis riwayat Muslim. Penghuni sufah, yang pertama kali tinggal di sufah adalah kaum Muhajirin, Sanhudi, Wafa'ul Wafa'. Oleh karena itu, terkadang, sufah ini melekat dengan mereka, hingga juga dikenal dengan sufah tul Muhajirin, hadis riwayat Abu Daud. Tempat ini juga menjadi tempat persinggahan para utusan yang hendak menjumpai Rasulullah SAW untuk menyatakan keislamannya dan kesiapannya menaati Rasulullah SAW. Hadis riwayat Bukhari Abu Hurairah RA adalah orang yang dipercaya sebagai penanggung jawab orang-orang yang tinggal di sufah, baik yang menetap dalam jangka waktu yang lama, ataupun yang sekedar singgah saja. Penghuni sufah ini tidak hanya terdiri dari kaum Muhajirin, ataupun para utusan saja. Sebagian sahabat dari kalangan Ansar juga menghuninya. Kendatipun mereka telah memiliki rumah di Madinah, dan memiliki harta yang cukup, kemauan mereka untuk hidup zuhud menjadi alasan mengapa mereka memilih tinggal di sufah. Diantaranya, Ka'ab bin Malik Al-Ansari RA RA, Hanzalah bin Abi Amir RA RA dan Harithah bin Nu'iman RA. Jumlah penghuni sufah Jumlah penghuni sufah tidak stabil. Jumlah mereka akan bertambah seiring dengan peningkatan angka pendatang ke Madinah. Namun dalam kondisi normal, jumlah penghuninya sekitar 70 orang, Abu Nu'aim Al-Hilyah Terkadang, jumlah mereka meningkat tajam, pernah dalam suatu kesempatan, seorang diri Sa'ad bin Ubadah r.a. menjamu 80 penghuni sufah Hitungan ini belum mencakup yang dijamu oleh para sohabat yang lain, Abu Nu'aim Al-Hilyah Penyusun kitab Al-Hilyah, Abu Nu'aim menyebutkan nama-nama mereka satu persatu Di antara mereka adalah Abu Hurairah, Abu Dhar Al-Ghifari, Wasilah bin Asqa', Salman Al-Farisi, dan lain sebagainya r.a. Kesibukan penghuni sufah, belajar ilmu agama, beribadah, dan berjihad Para penghuni sufah ini memfokuskan diri untuk belajar, beriktikaf di masjid dalam rangka beribadah, dan sudah terbiasa dengan hidup kekurangan Mereka senantiasa melaksanakan sholat, membaca Al-Quran, mempelajari ayat-ayatnya, dan berzikir Sebagian mereka belajar baca tulis, sampai salah satu dari mereka ada yang menghadiahkan busur panahnya kepada Ubadah bin Somit r.a. Karena beliau r.a. berjasa mengajarkan Al-Quran dan menulis kepada pemilik busur tersebut Disebabkan oleh konsentrasi penuh mereka dalam belajar agama, maka tidak heran kalau kemudian lahir orang-orang yang menonjol keilmuannya dari mereka Sebut saja Abu Hurairah r.a. seorang sahabat yang terkenal dengan hafalan hadis yang sangat banyak Atau sahabat Huzaifah ibn Yaman r.a. yang sangat perhatian akan hadis-hadis fitnah Namun ini bukan bermakna bahwa mereka tidak peduli dengan kegiatan kemasyarakatan dan tidak memiliki andil dalam jihad Terbukti, sebagian di antara mereka gugur dalam perang Badr Seperti Sofwan bin Baydha, Khubaib bin Yassaf, Salim bin Umair, Harithah bin Nu'man al-Ansari r.a. Sebagian juga gugur di medan perang Uhud, yaitu Hanzalah r.a. atau di peristiwa Hudaibiyah, Perang Khaybar, Perang Tabuk, dan Perang Yamamah Begitulah para penghuni Sufah, mereka sangat perhatian terhadap ilmu dan ibadah Di malam hari tekun beribadah, dan di siang hari menjadi pejuang gagah berani Pakaian dan makanan mereka Mereka yang tinggal di Sufah sudah terbiasa dengan hidup kekurangan Kebanyakan mereka tidak memiliki pakaian yang memadai untuk menutupi seluruh badan dan melindunginya dari dinginnya udara Dalam sahih Al-Bukhari, Abu Hurairah r.a. menceritakan Saya melihat 70 orang dari penghuni Sufah, tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengenakan ridak Yakni, kain penutup bagian atas tubuh, hanya mengenakan sarung atau hanya kisak saja Mereka mengikatkan kisak tersebut pada leher mereka Ada yang menjulur sampai separuh betis, ada yang sampai mata kaki Lalu dia menyatukannya dengan tangan karena khawatir auratnya terlihat Demikian pula makanan mereka, tidak lebih baik dari kondisi pakaian yang mereka sandang Kurma kering adalah makanan yang sering mereka konsumsi Rasulullah s.a.w. memberikan setengah mood, kurang lebih satu genggiam kurma untuk satu orang setiap hari Sampai ada di antara mereka yang merasakan perutnya panas karena terlalu banyak makan kurma kering Namun begitu, Rasulullah s.a.w. tidak mampu memberikan makanan yang lebih baik buat mereka Hanya saja, beliau s.a.w. senantiasa memotivasi mereka agar kuat dan bersabar Terkadang mereka diundang untuk makan-makan atau dibawakan susu Atau terkadang juga mendapat hidangan istimewa seperti tharit Yakni, bubur gandum dengan campuran minyak samin dan lain-lain Perhatian Nabi s.a.w. kepada penghuni sufah Rasulullah s.a.w. sangat berhatian terhadap mereka Seringkali, beliau s.a.w. sering mengunjungi mereka Menanyakan kondisi mereka, mengarahkan, duduk-duduk bersama, mengarahkan mereka agar banyak membaca Al-Quran Memotivasi mereka agar memandang dunia itu remeh dan tidak berharap untuk merengkuhnya Jika ada yang mengirimkan sedekah kepada Rasulullah s.a.w. Beliau s.a.w. lantas mengirim seluruhnya kepada mereka Kalau hadiah yang beliau terima, sebagiannya beliau kirimkan Dan sisanya beliau ambil, buat keperluan pribadi atau hadiah tersebut dinikmati bersama mereka Hadis Riwayat Al-Bukhari Ketika putri beliau, Fatimah r.a. melahirkan Hasan r.a. Beliau s.a.w. menyuruhnya Bersedekah untuk penghuni sufah Dengan perak seberat rambut Hasan yang dicukur Al-Bayhaqi Dalam Riwayat Imam Ahmad r.a.w. diceritakan bahwa Rasulullah s.a.w. lebih menguntamakan penghuni sufah ketimbang keluarga beliau sendiri yaitu Fatimah Wujud perhatian yang lain, beliau s.a.w. memerintahkan para sahabat yang memiliki kemampuan ekonomi berlebih Agar bersedekah kepada penghuni sufah Demikian, Allahuakbar Terima kasih 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 Terima kasih